Hai teman-teman ini saya sedang membuat pampis ya atau itu nama kalau dipanggil atau diberi nama ya di manado namanya pampis ini adalah ikan tuna ya yang saya bumbuin karena ini akan saya buat isi panada ya kalau saya buat kue panada atau saya buat kue lalampa isinya adalah ini ya guna nah dunia ini gampang teman-teman kalau mau dibikin ya sorry tadi saya tidak eh buat video dari awal saya lupa karena saya mau buru-buru ya saya lupa tapi ini enggak apa-apa saya bilang aja di sini ya eh bahan-bahannya disiapkan adalah ikan tuna ya tapi saya ini pakai tuna yang dikaleng kalinya gede sekitar 600 gram ya saya pakai dua dua kaleng terus saya persiapkan batang serai bawang putih bawang merah jahe diiris-iris ya sejari aja ya terus daun jeruk saya suka pakai daun jeruk banyak karena itu mengharumkan itu ikannya ya dan gurih terus daun bawang diiris-iris jadi bumbu-bumbunya adalah ira katakan sekali lagi ya bawang putih bawang merah daun bawang batang serai dan jahe ya ada banyak orang juga suka pakai kemangi tapi saya sudah pakai banyak daun jeruk sama daun bawang jadi saya tidak perlu pakai kemangi lagi ya terus pakai tentunya minyak goreng ya nah minyak goreng itu sesuai selera ya kalau agak banyak tentunya agak banyak juga minyaknya tapi jangan terlalu banyak nanti kelihatan kelihatan berminyak sekali nggak suka saya nggak enak juga nanti itu kue panadanya atau kue ralampanya gitu nah ini saya sudah tinggal mengongseng-ongseng karena ini harus dikorek-korek terus teman-teman jangan sampai gosong ya Nah ini ira sudah jadi sini sudah campur semua jadi pada saat mau membuatnya ya urutannya adalah bawang putih dulu setelah digoreng ya sudah agak kuning baru taruh bawang merahnya dan bawang merahnya di ongseng-ongseng kalau sudah layu semuanya baru taruh batang serai nya dan jahe nya ya setelah itu taruh ikan tunanya baru kita taruh juga daun jeruk yang sudah diiris-iris kecil-kecil ya karena itu kalau dikeris kecil-kecil jadi kita bisa makan juga ya kalau kita cuman besar-besar taruh ya pas itu kita akan buang gitu daun jeruk itu juga obat bagus buat tubuh kita ya terutama bagian perut oke teman-teman jadi itu urutannya nah ini kalau buat ira buat ira mau sampai kering tapi bukan berarti kering sampai kering sekali udah ini ya udah itu juga nggak tahu enak jadi kira-kira aja teman-teman ya teman-teman dan juga yang ada di Indonesia ya khususnya ada di Manado itu gampang sekali cari ikan tuna ya atau ikan cakawang ya gampang sekali nah ira juga disini ada ya tapi ira jauh tokonya ya supermarketnya untuk beli ikan tuna yang fresh dan itu juga banyak sekali kerjaan saya harus bersihkan saya cuci rendem ya terus saya kukus dulu kalau saya saya kukus dulu baru saya hancurkan baru saya olah jadi seperti ini gitu loh nah ira kebetulan masih ada dua kaleng besar jadi ira pakai tuna yang di kaleng aja gitu loh sama juga sih rasanya juga nggak terlalu beda-beda sekali gitu loh teman-teman nah teman-teman ini ya lamanya dimasak di olah tergantung lebih lama kita masak tapi dilihat dulu ya kalau sudah kering dan tapi jangan sampai kering sekali ya itu sudah sudah diangkat terus kita taruh terserah mau pakai penyedap kalau mau tapi tentunya kita harus pakai garam ya teman-teman oke deh teman-temannya ira berharap teman-teman bisa mengikutinya ya ini baru isi dari isi dari kue lalampa atau kue panada ira selalu suka bikin sama aja karena supaya menghemat waktu dan nggak macem-macem buku buatnya lagi gitu karena bumbunya juga sama nah kenapa ira selalu suka bikin banyak ya karena ira suka kapan aja atau anytime ira mau buat panada atau buat lalampa dia tinggal ambil dari freezer gitu loh baru ira bikin unfrost kalau dia sudah tidak beku baru ira atau campur itu panadanya atau itu lalampanya baru saya buat gitu loh teman-teman oke teman-teman thank you for watching terima kasih sudah nonton ya nanti buat panadanya selanjutnya kita ketemu lagi di vlog yang selanjutnya ya bye bye now I love you guys God bless you Sampai jumpa lagi haha